Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI mendukung penghutan pajak ekspor untuk kedua komoditas nikel. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia meyakini negara bisa mendapatkan nilai tambah dari industri pengolahan mineral. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI mendukung wacana penghutan pajak ekspor untuk nikel PIG Iron dan Ferronikel. Pengenaan pajak kedua komoditas nikel ini diakini bisa meningkatkan penerimaan negara dari industri pengolahan mineral. Sekjen APNI Mehdi Katrin Lengke Mengakui saat ini industri hilir nikel sudah banyak mendapatkan fasilitas pajak seperti tax allowance dan tax holiday. Mehdi tidak menampik bahwa kebijakan tersebut membuat industri nikel menjadi lebih menarik, sehingga dapat mengundang investor membangun smelter di tanah air. Mehdi mengimbau semua produk terutama olahan mineral nikel harus memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Meski pembangunan smelter membutuhkan investasi yang besar, namun di saat tren harga nikel tinggi, produsen nikel mendapatkan untung yang besar. Kami support luar biasa. Mendingan dikasih ekspor, tapi dibebankan biar keluar. Artinya apa yang kita minta adalah industri hilirisasi berdiri Indonesia harus ada namanya value added. Harus ada nilai tambah. Harus ada penerimaan negara. Kalau tidak ada penerimaan negara, ya untuk apa? Industri hilirisasi itu ada. Pemerintah memberikan begitu banyak fasilitas, memberikan begitu banyak insentif, memberikan begitu banyak kalau bahasa kami itu kegratisan. Itu bagus dalam rangka mengundang investasi. Seperti diketahui, pemerintah berencana akan menggunakan pajak ekspor untuk produk PIG Iron dan Ferronicle. Meski demikian, pemerintah masih mengkaji lebih rinci penguntutan ekspor ini nantinya. Jengkar Tariskayu, Purwadi Hartono, Adik Sejata. Terima kasih telah menonton!